selamat menikmati 4 game bahasa inggris or english game yang tentunya sangat menyenangkan baik apakah itu oke kita mulai ya guys oke english game atau permainan bahasa inggris di dalam kelas bisa di dalam kelas bisa juga di luar kelas itu kondisional sih sebenarnya baik untuk yang pertama ini akan memberikan game yang bernama handman apa itu hangman yang namanya hangman hang itu gantung hangman orang yang digantung bagaimana sih permainannya pasti sangat menyenangkan baik yang pertama permainan dilakukannya lebih dari satu orang tentu saja yang kedua peralatan yang dibutuhkan hanya whiteboard dan skidol saja lalu yang ketiga manfaatnya melatih daya ingat terutama tulisan bahasa inggris jadi hangman ini untuk melatih writing dari anak hidup kita jadi biasanya kan susah ya guys kalau misalkan anak-anak itu aduh misalkan itu idulisnya gimana jadi dengan permainan ini insyaallah itu mudah baik lalu bagaimana cara bermainnya baik guru atau kita sebagai seorang guru membagi anak-anak sebagai peserta menjadi dua kelompok atau kalau lebih juga mau boleh tapi kalau mis biasanya dua kelompok saja lalu yang kedua jika dua kelompok maka jika dua kelompok maka kita sediakan di papan tulis lalu dua buah gantungan nah dua buah gantungannya seperti apa sih coba kita lihat ya nah gantungannya seperti ini nih guys buat dua ya untuk dua kelompok nah ini kelompoknya untuk apa misalkan gantungan pertama untuk kelompok A yang keduanya untuk kelompok B lalu cara bermainnya bagaimana kalau udah ada gantungannya tempat yang digantungnya seperti ini kita sediakan dulu guru mempersiapkan dulu kalimat atau kata-kata yang harus dikebak oleh siswa nah bentuknya seperti ini ini ada bisa dilihat kursor ini disini ini ada kata yang pertama tiga huruf kata yang kedua tiga huruf yang selanjutnya satu huruf yang selanjutnya empat huruf jadi siswa ditugaskan untuk menembak ini itu kalimat apa tapi tidak langsung secara keseluruhan kalimat hanya menebak satu huruf saja misalkan oke what letter do you want untuk kelompok A misalkan kata kelompok A apa ya misalkan kelompok A mau letter A huruf A ternyata ada misalkan ditulis disini huruf A huruf A kalau misalkan huruf A nya dikenas oh iya nih misalkan kata you are a girl itu A nya ada dua tulis saja ada dua berarti kelompok A itu mendapatkan satu point lalu jika kelompok A salah misalkan huruf B you are a girl di dalam hati kita ini isinya adalah you are a girl ternyata siswa menjawab huruf yang salah maka jika satu huruf yang salah dalam gantungan tersebut kita menggambar gambar kepala nah misalkan kata siswa huruf B ah ternyata salah kita gambar gambar kepala lalu jika salah lagi lalu kita beralih dulu ke kelompok B jika salah ya gambar kepala di yang gantungannya milik gantungan B lalu yang selanjutnya jika salah lagi nah lalu kita tempelkan lehernya salah lagi tangannya salah lagi hurufnya tangan kirinya salah lagi salah lagi dan sampai akhirnya sampai di kaki kiri berarti kalau yang sudah sampai tahap tanah berarti itu mati dan otomatis peserta tersebut itu dinyatakan kalah mengerti? oke mungkin kalau misalkan ternyata tidak ada sama sekali yang sampai ke gantungan sampai ke kaki kiri gimana kita lihat poinnya saja jadi tadi jika benar maka kelompoknya diberikan poin seperti itu jadi siapa yang terbanyak tentu saja itu adalah pemenangnya nah jadi kita lihat dulu ini sebenarnya kalimatnya apa sih? nah you are a girl seperti itu baik bagaimana? supaya lebih jelasnya Miss akan menunjukkan sebuah video atau mempraktekannya yang sudah Miss praktekan dengan anak-anak bimbingan belajar Miss yang les atau bimbingan di tempat Miss sendiri terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! di langsung ditangkap langsung ditepak kalau bagaimana sih cara mainnya? bisa dilihat di sini permainan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang sama seperti perpemainan yang tadi lalu yang selanjutnya permainan ini juga bisa berkelompok atau bisa juga perorangan lalu setelah itu peralatannya hanya menediakan waikurus dan spidol saja lalu lalu manfaatnya melatih daya hafal kota kata kalau tadi melatih daya hafal tulisan kalau sekarang melatih daya hafal kota kata bagaimana sih cara bermainnya? baik kita lihat nah cara bermainnya kita sebagai seorang guru seperti biasa membagi kelompok menjadi dua kelompok lalu kita menyuruh mengintruksikan ada perwakilan dari setiap kelompok yang maju ke depan nah setelah mendapatkan perwakilan dari masing-masing kelompok nah bisa dilihat perwakilannya maju ke depan lalu berdiri membelakangi papan tulis nah setelah mereka berdiri atau duduk membelakangi papan tulis lalu guru memulai untuk menuliskan posa kata-posa kata yang sudah ditargetkan dengan acak penempatannya misalkan dikuris di bawah pekan tulis sebelah kanan misalkan ada kata makan minum atau mencuci dan lain sebagainya apa yang akan posa kata apa yang akan diteskan kepada anak-anak seperti itu lalu setelah siap nah guru bertanya are you ready atau kamu siap yes we are misalkan mereka menjawab seperti itu lalu guru bertanya what does it mean in english apa dalam bahasa inggrisnya the word makan the word makan setelah kata makan kedua siswa yang membelakangi papan tulis langsung berbalik ke papan tulis dan mereka mencari mana kita makan dalam bahasa inggris mana kita makan dalam bahasa inggris setelah mereka menemukan it lalu siapa yang paling cepat itu adalah yang mendapat poin baik untuk lebih jelasnya lihat video yang berikut ini ya guys ya kembali selamat menikmati dan itu adalah permainan slide suara nah itu adalah video-video yang miss berikan kali ini sebenarnya masih banyak sih video-video permainan lain tapi sedikit-sedikit aja ya guys nanti miss akan berikan di video-video selanjutnya mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini thanks a bunch thank you very much and don't forget to klik subscribe jangan lupa untuk mengklik subscribe like, subscribe, share, dan share di mana-mana terus tolong mudah-mudahan teman-teman pasti bermanfaat sekali terima kasih banyak goodbye terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya bye